hai oke teman-teman kita ketemu kembali kali ini kita akan membuat Google form ya eh yang pertama buka emailnya dulu email temen-temen yang dari Gmail silahkan dibuka dulu kemudian disini disini kita cari yang ini ya cari Google dicari form ya temen-temen ya form nah seperti ini kemudian pilih blank blank ya pilih blank Nah dari sini langsung saya temen-temen ya pertama nih ini judul temen-temen ya judul silahkan diisi judul dan sub judulnya form description nya ya misalkan saya isi form eh pelatihan office dia punya dan kita langsung isi deskripsi nya boleh diisi ya kemudian klik saya klik bawahnya klik seperti ini nah ini kemudian kita isi misalkan yang pertama nama ya short answer kemudian disini saya tulis nama kemudian disini wajib diisi ya berarti saya arahkan ke kanan kemudian yang kedua ini saya isi lagi misalkan jenis kelamin ya saya tambahkan jenis kelamin disini jenis kelamin ini ada multiple choice dan cekbok ya ini bedanya kalau multiple choice wajib memilih salah satu ya kalau cekbok boleh memilih lebih dari satu jadi temen-temen harus bisa membedakan jadi kapan saya menggunakan multiple choice dan kapan saya kita menggunakan cekbok gitu ya Nah kalau ini jenis kelamin ya berarti kita akan menggunakan multiple choice gitu ya temen-temen ya ini saya tulis jenis kelamin kemudian disini saya isi eh putra itu aja ya putra nih temen-temen add option klik 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 nah itu kemudian putri ini temen-temen ya oke untuk pengisian selanjutnya ini sebenarnya cukup mudah temen-temen ya jadi kalau kita mau mengisi eh ini tinggal kita tambahkan yang ini ya tambahkan yang ini ini cukup ya ini saya tambahkan nah disini kita mau nambahkan misalkan apa misalkan pekerjaan ya misalkan apalagi ya alamat tempat bekerja ya status sekarang dan sebagainya di sini ada short and wear paragraf itu berarti seperti alamat ya misalkan alamat kemudian drop down itu berarti seperti misalkan bisa di aplikasi ke pekerjaan ya nanti drop down ya pekerjaannya profesional guru PNS dan sebagainya bel upload berarti gambar kemudian ini cekbok grid multiple choice grid grid-grid ini ya nintet time ini saya kira ini multiple choice ini dan cekbok grid seperti ini temen-temen ya Nah seperti ini bentuknya eh ini berarti ini berarti multiple mil yang yang grid-grid yang multiple choice eh ini berarti yang ya bener ini multiple choice ya nih nih kalau yang ini cekbok ya ini cekbok ya temen-temen ya seperti ini bentuknya yang grid-grid ya Oke kemudian ini eh ini saya tambahkan alamat aja temen-temen ya alamat misalkan ya nih alamat seperti ini ya ini apakah ini ini tadi ini berarti wajib kemudian yang ini juga wajib nah seperti temen-temen untuk yang eh apa section ini sesi yang pertama ya ini segmen yang pertama kalau misalkan kita butuh segmen yang kedua ya berarti kita butuh yang ini at section ya section ini saya klik misalkan disini tulis judulnya pilihan nah pilihan nah pilihan program program nah seperti ini ini hanya contoh aja ya nah kemudian saya klik di bawahnya sorry saya klik plus ya seperti ini misalkan disini eh saya tulis eh aplikasi ya aplikasi pilihan ya pilihan ya misalkan seperti ini temen-temen ya nah ini saya tulis saya tetap pakai multiple eh sorry saya pakai cekbok ya nih biar beda ya cekbok di sini misalkan msword kemudian saya klik klik lagi eh misalkan eh sorry misalkan Excel saya hilang ya tadi ya klik klik kemudian msword nah seperti ini oke cukup dua aja saya kira nah perbedaannya seperti di awal tadi temen-temen ya kalau misalkan eh kita menggunakan cekbok berarti dia boleh memilih dua-duanya atau memilih salah satu begitu ya dia milih dua boleh milih salah satu boleh nah kecuali kalau eventnya itu mengharuskan milih salah satu berarti kita nggak boleh pakai cekbok kita harus pakai multiple choice nah itu perbedaannya seperti itu oke temen-temen ini wajib jadi saya hidupkan lagi kemudian kalau sudah temen-temen ya kalau sudah cukup maka yang perlu kita tahu adalah kita ke nyari boleh ke preview dulu temen-temen ya atau barangkali temen-temen bisa membuat meng-custom sendiri apa biar lebih bagus ini cukup mudah sebenarnya kemudian preview ini saya ini perlu di preview dulu nah seperti ini bentuknya nanti ada next seperti ini temen-temen ya yang ada next seperti ini kemudian disini ada setting nah ini yang paling penting nah ini disini disini ada nah ini confirmation message ini boleh diganti ya ini boleh tidak boleh diganti misalkan disini diisi terima kasih data Anda telah terkirim kepada server kami misalkan itu boleh ya temen-temen boleh membuat seperti itu oke ini barangkali yang 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 penting hanya ini ya temen-temen ya selebihnya nanti boleh dicari sendiri kemudian linknya temen-temen link ya linknya kita ke sorry linknya di oh ini linknya jadi untuk linknya temen-temen nanti klik send ya klik send ya tadi di setting tadi di setting saya milih setting kalau ini ya ini yang mengganti confirmation message tadi tapi sekarang saya klik send nah send ini temen-temen disini kita bisa memberikan atau share untuk alamat form kita ini untuk alamat panjangnya kalau kita butuh alamat pendek berarti kita klik yang ini nah seperti ini ya berarti alamat saya yang ini ya ini saya copy dulu ya nah seperti itu nih saya coba disini ya saya paste disini saya paste nah seperti itu temen-temen ya ini mudah sekali temen-temen eh nanti silahkan di eh coba untuk pembuatan form ini cukup eh mudah eh saya kira untuk membuat eh Google form saya kira cukup seperti itu eh kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe like share dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ji ayo ayo em ayo 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 Terima kasih.